Hai semuanya, mancing saat ini menjadi salah satu kegiatan yang dipilih oleh sebagian orang nih guys. Tak jarang, beberapa orang memilih memancing beramai-ramai dengan teman atau kerabat. Namun kejadian tak terduga seringkali terjadi saat kita mancing di alam liar nih guys. Pengen tahu kejadian apa aja itu? Daripada kelamaan, kita simak aja deh videonya. Keberuntungan saat mancing memang kadang diharapkan oleh sebagian orang. Namun, terkadang keberuntungan bisa bercampur dengan hal apes dan bisa menimpa siapa saja seperti pria ini. Saat mendapatkan hasil buruan ikan nila, pria bertopi ini malah dibuat ketakutan. Pasalnya saat menarik hasil buruan, seekor buaya malah muncul dan merebut ikan hasil buruan pria tersebut. Sontak pria ini dibuat ketakutan hingga mundur dari bibir sungai. Sontak pria Ibu. Ketika ingin pergi mancing, sekelompok pria asal berhasil dibuat heboh dan panik saat ada di atas jembatan. Pasalnya, sekelompok pria ini malah mendapati seekor buaya bertarung dengan seekor ular anakonda. Dalam rekaman video memperlihatkan, ular anakonda melilih tubuh seekor buaya dengan sangat kencang. Namun sang buaya juga tak tinggal diam dan menggigit tubuh si ular anakonda. Sontak rekaman ini pun viral dan mendapat beragam respon dari warganet. Sontak rekaman biaya ya. Ketika berniat mencari ikan, sekelompok pemuda malah dibuat heboh. Pasalnya, mereka malah menemukan seekor ular besar mengapung di atas air. Setelah didekati dan diamati, ternyata ular tersebut telah mati sehingga mengapung di atas air. Menurut dugaan, ular tersebut mati karena telah memangsa buruan yang lebih besar dari tubuhnya. Sucuri com dois rabos, a cabeça ela não tem, ela tem dois rabos. Olha o tamanho da sucuri morta aqui, um rabo lá na ponta lá e outro aqui. Vai entender o bicho, coisa pequenininha. Vai entender assim lá longe. Ou ela foi comer alguma outra, assim. Comprimento? Ah, é uma grande e uma pequena. 3 metros, comprimento meu kayak. Mais comprimento? Bem maior que o kayak, vai dá uns 4,5 metros mais ou menos. Tchau, obrigada. Peristiwa yang tak kalah mengebokan juga terjadi pada sekelompok pemuda ini nih guys. Pasalnya saat mencari ikan di sungai, mereka malah digejutkan dengan sosok yang tak pernah mereka sangka. Mereka melihat, seekor ular anakonda malah bertengger di atas pohon tembakau. Sontak para pemuda di atas perahu dibuat heboh dengan kejadian tak terduga itu. Namun saat didekati oleh para pemuda itu, ular tersebut langsung sembunyi dan loncat ke dalam air. Nah guys, Itulah tadi kejadian tak terduga saat sedang mencari ikan atau memancing ikan di sungai. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ini ya.